Halo semuanya, kembali lagi dengan gue Leroy Black Dan seperti yang lo orang bisa baca di title, kali ini gue bakal ngomongin yang namanya Dior Om Intense So, seperti yang lo orang tau, sekarang udah mulai masuk ke musim hujan Saatnya buat ngeluarin wangi-wangi berat seperti ini Karena ini adalah momen yang tepat So, Dior Om Intense The King Dia tuh dapet banyak banget hype Orang-orang nge-hype ini sampe gila-gilaan dulu So, gue bakal ngomongin current reformulationnya Masih worth it gak sih ini dibeli? So, let's jump into it Gue gak bakal nunjukin presentation sampe gimana Karena gue belinya tuh adalah botol tester seperti ini Dan ini adalah formula tahun 2017 Boxnya tuh simple banget kalo yang namanya tester Plastic cap but it got some weight Di atomizer-nya ada tulisan CD Black stamp, Dior Om Intense Di bagian sekeliling sini sebenernya ada tulisan Dior Dan di bagian bawah ada informasinya So, parfum ini konsentrasinya adalah Ode Perform Dan ini adalah rilisan tahun 2011 Eh, 2009 atau even longer Cuman itu adalah first formulation Which is yang silver Ininya warna silver Silver polar kita bilangnya Itu adalah yang vintage And after that, it got reformulated di tahun 2011 Dan ini gue punya yang tahun 2011 juga So, this is like the first reformulation And this one is like I don't know how many reformulation after that Gue bakal langsung bikin sedikit direct comparison Dengan yang ini Gak tau kalian notice atau enggak Mungkin bisa keliatan kalian Warna yang 2011 ini Juice-nya itu lebih gelap Dibanding yang sekarang Yang sekarang tuh lebih terang But I don't know whether you can see it or not But this one is lighter than this one Put this aside Kita langsung ngomongin ya Tahun 2011 Seperti yang lo orang tau Dior Om itu Atomizer yang paling bagus di dunia You can spray a lot Or you can spray like spray like this It's really awesome The best atomizer ever Menurut gue Seperti yang lo orang bisa Baca di thumbnail gue Aku tulis Jangan blind buy parfum ini Karena ada dua reason Satu Karena lo orang Pasti penasaran Yang namanya Karena reformulation itu Wanginya seperti apa sih Masih perform gak sih Masih bagus gak sih Masih king gak sih Itu yang pertama Kedua adalah Jangan blind buy parfum ini Karena Opening dari parfum ini Is not for everyone Because It's super iris It's super waxy Makeup bag Lipstick Whatever you want to name it It's still present Present here Walaupun Gak sepekat Yang di lama Ini Untuk orang-orang awam Maksudnya Ini dua Sebenernya gak bakal Beda banget gitu Maksudnya Ketika mereka Berdua Geo mini dua Dia tuh gak bakal Notice a lot of Different But Kalau kalian Freck hat Oke This one Is much better I do agree This one It still retains That iris Yang peket banget Yang waxy banget Lipstick Makeup Whatever you want to name it It's still there Combined with this Like Tad bit of Freshness Somewhere It's really Not for everyone Apalagi Kalau misalnya Kalian pergi Ngetes ini Di Konter-konter Dior Atau seperti Sephora Atau gimana Ketika lu Spray ke Yang namanya Paper strip Percaya banget deh Lu orang Pasti gak suka Pasti bilang Ih apaan sih Wagi Kayak gini Lu gak mungkin Bakal suka But The wonder Happens 10 minutes in Ketika udah 10 menit Lu orang Bener-bener Gue saranin banget ya Cobain Dior Om Intense ini Di kulit Jangan di paper strip 10 menit Setelah Yang gue bilang Openingnya Yang Waxy-waxy Iris Itu yang peket Kayak makeup Lipstick Whatever you want To name it It starts To come down Ketika itu udah Come down Wanginya tuh Udah mulai indah Kokoannya Udah mulai keluar Ember Accordnya Udah mulai keluar Ada sedikit Lavender Lavendernya Keluar It's very Very Nice Menurut gue Wangi ini Bisa dibilang Wangi yang Sexy It is still The king Menurut gue Wangi yang paling sensual Menurut gue Adalah Dior Om Intense Ketika lu orang Mau pergi ngedate Percaya deh Amin gue This Works Girls Love this Tapi Jangan Pake ini Ketika lu Mau ketemu dia Lu langsung Jejet Terus langsung Ketemu dia Dia tuh gak bakal suka At least Setengah jam Atau satu jam Sebelum Lu pergi ngedate Wangi ini tuh Sensual banget Dan Cewek lu Pasti suka Atau Calon cewek lu Pasti suka Dengan wangi ini Yang lu bisa dapetin Ketika dry down Itu adalah Cocoa nya Sedikit airis Sedikit Floral It's just So beautiful Sensual Yes Sexy Yes Sweet Yes But not too much It's very Very elegant Menurut gue Ini sesuatu yang Posh Menurut gue Something classy You need to have The right Gimana ya Attitude Ketika pakai ini Lu Misalnya Sedikit dress up Pas lu pergi ngedate This is the perfect choice Menurut gue Ketika lu sedikit dress up Kumput lu Lu klinisin Lu ganteng Lu spray ini Perfect So kita langsung Bikin direct competition Dari Sen Tahun 2011 Ini Dan tahun 2017 Ini Memang Wanginya itu Masih identical Gak beda jauh banget Tapi yang tahun 2011 Ini yang lama Itu jauh lebih pekat Dibanding yang 2017 Ini Yang 2017 Ini bisa dibilang Lebih Mary Tapi sebenernya It's even better For our condition Karena iklim kita Tuh Gak cocok Pakai yang terlalu Berat seperti ini But This one It's Better Serius Percaya deh Ini wanginya tuh Lebih cocok Buat iklim kita Lebih airy Sedikit Lebih manis Yes Ini lebih manis Sedikit dibanding Ini It's even more Cocoa It's even more Embry Menurut gue Yang tahun 2017 Ini And that Is perfect Tapi kalau lu punya Istilahnya Memory Atau sesuatu yang Gimana ya Sesuatu yang Memorable banget Karena Wanginya Lu orang pasti Bakal cari yang lama Cuman Cari yang reformulasi lama Ini tuh Udah susah banget Duh You don't have to buy the vintage You don't have to buy the Even the silver color Yang tahun 2009 2010 You don't have to Just buy the current formulation Try to appreciate What you ever Have now And You will think me Later Wangi ini Enak Masih enak He is still The king Menurut gue Oke lu orang pasti ngomong Kok Bukannya yang current formula itu Udah gak perform ya No It still perform It still excels well Memang Yang ini Bisa dibilang Satu jam Lebih lama But you don't have to find But you don't have to find I mean like Ngapain lu orang buang duit banyak banget Atau susah payah cari banget Kalau nemu di toko tradisional Oke You are lucky Then just buy And grab the old formulation But This one Itu tuh gak beda jauh Sebenernya performanya This one Still performs Very good Di gua Ini minimal Tuh 8 jam Minimal 8 jam Dan kalau lu Warna seperti baju It lasts you 12 hours plus Trust me Ya tergantung juga sih Lu gimana spraynya ya Kalau gua Spray di orang mintan sini Itu agak sedikit crazy Gua suka banget gitu Homo maninya I'll go 5 to 6 sprays with this 1, 2, 3, 4, 5, 6 I like the scent The scent bubble is really good I freaking freaking love this scent Occasion yang paling cocok Untuk pake parfum ini Adalah ketika lu pergi Kondangan Pergi ngedate Or some even formal occasion Menurut gua Karena wanginya itu Bring out Elegance Bring out posh Bring out sexiness In some way Ini adalah Confident booster gua Ketika gua mau ngerasa Upscale And I want to make myself Feel more like sexy If that make sense I will go for Dior Homin times Dan Apalagi udah musim hujan gini Udah adem-adem This is the right moment To wear this Jangan pake ini ketika terlalu panas Karena wanginya agak lowing Price point Untuk tester seperti ini Lu orang bisa dapetin di Kisaran harga 1.100.000 Atau 1.200.000 I think Kalau untuk product Lu bisa dapetin sekitar 1.3 juta Sampai 1.5 juta Online Di Tokopedia You just search around Harganya tuh Sekitaran Gitu And Yeah Ini agak pricey But Tior What else you expect Memang harganya seperti itu Jangan Don't be skeptical I mean like This is still good This is still A very very Lovely And sensual Sand Seperti Yang orang lain Bilang Seperti yang waktu itu Orang-orang nge-hype Bilang wangi ini adalah Wangi Panty dropper Bla 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 But yes It is It works Trust me This is a very very Sensual scent Ladies Will love This perfume So Sekian dari gue Tentang Dior Omnitense ini Dan sedikit perbedaannya Dengan yang formulasi lama I hope this video Is helpful So Thank you guys For watching Until next time Bye bye Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa